Cuci tangan atau hand hygiene itu menjadi penting karena kita juga mencegah untuk penyebaran infeksi atau mikroorganisme baik dari kitanya ataupun ke orang lain. Untuk tenaga kesehatan sendiri itu menjadi penting karena kita mencegah mikroorganisme dari tangan kita, penularan ke pasien kita. Kita bisa menyebarkan infeksi juga baik dari kita ataupun dari benda-benda yang setelah kita pegang itu ke pasien atau juga ke pasien yang setelah yang berikutnya. Cuci tangan yang benar itu jadi ada enam langkah. Jadi kita akan mencuci tangan itu dengan air mengalir dan juga sabun. Pertama kita akan lepaskan dulu apa yang ada di tangan kita. Kemudian setelah kita lepaskan kita bisa membuka keran dengan menggunakan siku. Setelah itu mengambil sabun. Nah mengambil sabun secukupnya kemudian kita balurkan di kedua telapak tangan secara merata. Setelah itu kedua punggung tangan ditumpu kemudian dibersihkan sela-sela jarinya secara bergantian. Kemudian sela-sela jari bersilangan seperti ini dibersihkan juga. Setelah itu antar ujung jari kemudian dikunci gerakannya. Setelah itu membersihkan ibu jari itu dengan ibu jarinya memutar, gerakan memutar dan bergantian di tangan sebelahnya. Setelah itu buat gerakan memutar untuk jari-jari tangan. Setelah itu baru kita bersihkan lagi. Setelah itu kita keringkan kemudian jangan lupa menutup kerannya lagi dengan menggunakan siku kita supaya tidak terinfeksi. Untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu memerlukan waktu 40-60 detik. Nah air mengalir dan sabun itu kalau tidak ada kita bisa menggunakan hand sanitizer juga. Untuk menggunakan hand rub atau hand sanitizer sendiri itu kita memerlukan waktunya 20-30 detik. Jadi memang lebih singkat tapi prosesnya tetap sama seperti menggunakan air mengalir dan juga sabun. Jadi untuk di masa pandemi ini selain menggunakan masker saat kita keluar rumah gitu saat berpergian itu kita harus menggunakan hand hygiene juga. Jadi kita bisa mencuci tangan kita dengan air mengalir dan juga sabun. Tapi jika tidak memungkinkan dengan air mengalir dan sabun kita bisa mungkin membawanya di dalam tas kita hand sanitizer atau hand rub itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.